Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar bersama lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini disini akan mengajak kalian belajar tentang kalimat utama. Selain itu kita juga akan belajar dengan kalimat penjelas. Nah kalimat utama dan kalimat penjelas ini sangat berhubungan erat dengan gagasan pokok. Kalimat utama adalah kalimat umum yang terdapat di dalam sebuah paragraf. Kalimat ini berisi tentang gagasan pokok yang dibicarakan pada paragraf tersebut. Kalimat utama ini perlu diperjelas lagi oleh kalimat-kalimat yang lain yaitu kalimat penjelas. Nah anak-anak supaya kalian tidak bingung disini akan menampilkan sebuah paragraf. Kalian silahkan membaca terlebih dahulu dan mendengarkan penjelasan misi ini. Mana kalimat utamanya dan mana kalimat penjelasnya. Contoh yang pertama adalah contoh paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Terima kasih. Berikut adalah contoh kedua, misi ini menampilkan paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Terima kasih. Nah bagaimana anak-anak mudah bukan belajar tentang kalimat utama dan kalimat penjelas? Untuk selanjutnya misi ini akan menyiapkan dua teks non-fiksi untuk latihan dan untuk worksit. Nah anak-anak insya Allah kedua teks ini bisa memperdalam pemahaman kalian terkait tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah pesan misi ini silahkan anak-anak belajar dari teks-teks yang lain agar pemahaman tentang gagasan pokok, kalimat utama, gagasan pendukung, atau kalimat penjelas semakin lebih mendalam lagi. Nah misi ini tunggu worksitnya ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.